Kalau ternyata apa yang diberikan di bawah janjinya ya di bawah janjinya maka konsumen tidak akan melanjutkan pembelian, tidak akan repeat order tapi apabila lebih baik dari yang dijanjikan masih kemungkinan besar akan melanjutkan menjadi repeat order Jadi bagaimana mas untuk kita membangun brand equity itu agar orang banyak kenal brand kita Oke, caranya gimana Apa aja nih langkah yang harus dilakukan untuk membangun brand equity Kalau blueprint itu adalah konsepnya dan brand equity adalah hasil yang ada di pikiran konsumen maka ada jembatan menghubung di tengah Bagaimana blueprint bagaimana ide ini dari konsep, sebuah konsep di kertas bisa pindah ke pikiran konsumen Jembatan di tengah inilah yang disebut yang saya sebut dengan brand delivery Ya, itu yang disebut dengan brand delivery Nah, komponen di dalam brand delivery ini ini metodologi saya ya disitu ada tiga fase membangun brand yang pertama membuat brand blueprint yang kedua melakukan brand delivery dan yang ketiga mengevaluasi brand equity-nya Jadi ada tiga nih tiga fase membangun brand Nah, gimana supaya membangun brand equity? Ya, pertama jelas dulu Brand blueprint-nya jelas dulu Kalau nggak ada blueprint-nya itu sama aja kontraktor diminta membangun rumah tanpa adanya blueprint Ya, kan? Ya, ya, ya Tolong bikinin rumah buat saya Gimana gambarnya? Gimana? Udah, bikin aja Pokoknya minimalis gitu Berapa lantai? Dua lantai Berapa kamar? Tiga kamar Udah, nanti begitu jadi mau komplain nggak bisa karena nggak ada panduannya nggak ada acuannya Dan kontraktor suka-suka kontraktor aja karena panduannya pun hanya seperti itu Maka idealnya kita awalnya bagaimana membangun brand equity kita menciptakan panduannya itu dulu Kita ciptakan blueprint-nya dulu Itu konsep pertama ya Cara pertama Yang kedua adalah lakukan brand delivery Lakukan brand delivery ini Apa aja nih komponen-komponen di dalam brand delivery Nah, ini teman-teman tolong catat Teman-teman tolong siapkan kertasnya Apa saya ini mau saya sebutin Empat komponen di dalam brand delivery Empat komponen di dalam brand delivery Yang pertama adalah membuat visual identity Visual identity itu apa aja Ada nama, tagline, packaging, logo Bentuk depan outlet Nah, itu visual identity Ya, itu konsep pertama Cara pertama membuat visual identity Tapi visual identity ini dibuatnya Biasanya cuma sekali Gak dibuat berkali-kali Sekali aja Karena membuat logo kan Ya, di awal idealnya Kecuali logo Anda memang Sudah Harus berubah Ya, berarti harus dilakukan perubahan Misalnya seperti itu Yang kedua Yang kedua nih teman-teman nih Kalau saya sudah punya blueprint Apa yang harus saya lakukan? Cara delivery kedua gimana? Melakukan yang namanya Brand communication Brand communication Nah, bagian brand communication inilah Yang setiap hari harus terjadi Yang harus rutin Adalah brand communication Ya, komunikasi brand Ya, komunikasi brandnya Banyak channelnya Tergantung siapa konsumennya Kalau memang konsumennya Tidak menggunakan sosial media Ya, jangan menggunakan Sosial media Percuma gitu Intinya adalah kita Yang tidak ada Tidak ada Menggunakan sosial media Contohnya apa tuh mas? Kayaknya sekarang Menggunakan sosial media ya Apa-apa yang tidak menggunakan sosial media? Ada Bro David pernah makan kerupuk nggak? Kerupuk ya Suka Dipengaruhi nggak sama sosial media? Kalau nggak Kalau itu memang nggak Betul ya Iya kan Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah tentu yang Yang di Ya, betul Masih 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 ada Masih Kalau di sekitar kita Sebenarnya masih banyak Hal-hal yang Tidak menggunakan sosial media Sebenarnya masih banyak Nah Nanti kita bahas lebih lanjut Tentang brand communication ini Kemudian Di dalam brand communication ini Sebetulnya Ada tiga macam konten Eh, sorry Ada tiga macam communication Ada tiga tipe communication ya Di brand communication sendiri ya Ada tiga macam communication Yang pertama adalah Communication tipe hero Hero Iya Tipe hero Tipe hero Kedua tipe hub 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 ya Yang ketiga tipe hygiene Itu bedanya apa Bedanya apa Oke Sedikit saya jelasin ya Kalau konten Ya Communication Atau konten Atau konten tipe hero Itu biasanya konten Yang menceritakan Purpose Dari sebuah brand Purpose Dari sebuah brand Atau dalam Tujuan Ya Tujuan Dari sebuah brand Kalau Enggak Menceritakan Fitur produknya Tidak Menceritakan Tentang Ini produk Bisa digunakan Untuk apa Enggak diceritain Yang diceritain Cuma purposenya Kenapa brand ini Dilahirkan Apa yang ingin Saya wujudkan Di dunia ini Itu konten Tipe hero Contoh paling mudah Adalah Kalau kita ngeliat Iklan-iklan Yang di Thailand itu Yang bisa bikin Nangis Oh iya Kita kan gak ada Kita kan gak ada produknya Gak cerita fiturnya Tapi yang diceritakan Purpose Dari brandnya Jadi lebih ke Storytelling Iya Betul Betul Storytelling Nah itu tipe Konten hero Tipe kedua Adalah tipe hub Nah tipe hub Inilah sebenarnya Tipe market Yang disebut dengan Marketing communication Tipe konten marketing Itu tipe konten hub Apa itu tipe hub Tipe marketing Membuat orang Tidak ingin beli Jadi pengen beli Itu tipe hub Yang ketiga Tipe konten hygiene Hygiene ini adalah Konten harian Yang ada di instagram kita Kalau di youtube Di youtube Nah itu tipe konten hygiene Harian Nah gimana Gimana cara Membuat tiga konten ini Wah itu panjang Kalau dijelasin Tapi singkatnya Seperti itu Tiga macam konten Oke Anggap saja Ketika orang Melihat Orang melihat Iklan kita Orang jadi tertarik Saya pengen beli Saya jadi pengen beli Kemudian Setelah Saya pengen beli Apakah sudah pasti beli Belum tentu Belum tentu Yang ketiga Brand delivery Brand delivery Yang ketiga adalah Experience Di saluran Distribusi Experience Ya Experience Di saluran Distribusi Channel Distribusi Ya Channel Distribusi Saya sudah pengen Beli baju Saya belinya Dimana Oh kamu bisa Beli di Tokopedia Saya Kamu Saya jual Kripik Saya bisa Beli dimana Kata konsumen Oh kamu Kata Oh kamu bisa Beli aja Di toko-toko Terdekat Kita jual Kripik Di instagram Nge-share Bikin Ini kalau kamu Pakai Kripik ini Hidupmu Lebih enak Lebih nyantai Kamu belajar Kamu bisa Lebih fokus Belajar Bisa meningkatkan Konsentrasimu Kalau beli Kripik ini Oke Kata konsumen Oke saya tertarik Saya mau beli dimana Oh cuma ada Di Jakarta Kalau mau Kirim Tiga hari Harus sampai Kata konsumen Wah ya saya Gak suka Saya gak mau lah Mau Kripik Saya butuh Mau belajar yang sekarang Saya butuh Kripiknya sekarang Nah Orang yang sudah Pengen beli Tapi kadang-kadang Gak jadi beli Karena Barangnya susah Didapatkan Itu kenapa Diputuhkan Poin yang ketiga Untuk brand delivery Yaitu Saluran distribusi Pastikan produk kita Mudah diakses Oleh konsumen Itu bagian Brand delivery Nah Yang keempat Poin brand delivery Yang lain adalah Yang terakhir Poin brand delivery Yang terakhir adalah Produknya itu sendiri Misalnya Mudah didapatkan produknya Saluran distribusinya Keren Sudah oke Saya beli produknya Setelah produknya Digunakan Nah Konsumen mulai berpikir Ini produk Sesuai dengan janjinya Yang dijanjikan Di sebelumnya Di step Apakah yang dijanjikan Sama gak Yang didapatkan Nah Setelah yang keempat Barulah Muncullah Konsumen akan Membuat Sebuah rapor Membuat Sebuah konklusi Membuat Sebuah kesimpulan Brand ini Layak dibeli Berulang atau tidak Kalau Ternyata Ya Kalau ternyata Apa yang diberikan Di bawah janjinya Ya di bawah janjinya Maka konsumen Tidak akan melanjutkan Pembelian Tidak akan repeat order Tapi apabila Lebih baik Dari yang dijanjikan Masih kemungkinan besar Akan melanjutkan Menjadi repeat order Itu kira-kira Poin di dalam Brand delivery Iya Berarti Banyak sekali Kalau yang Langkah-langkah Yang dilakukan Biantarnya Yang pasti Tiga 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 Betul sekali Blueprint Lalu Brand delivery Apa Brand Brand delivery Nah di brand Yang ketiga Brand equity evaluation Di brand delivery Ada empat Di brand delivery Empat Yang pertama Membuat visual identity Yang kedua Melakukan Brand communication Yang ketiga Yang ketiga Pastikan Pastikan Di saluran distribusinya Keren Yang keempat Produknya Sesuai dengan Yang dijanjikan Atau Atau bahkan Bisa Bisa melebih Ekspektasinya Makan Ekspektif Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Terima kasih.